Para pejabat Israel menyalahkan Amerika Serikat karena mengaku tak diberitahu soal proposal atau usulan gencatan senjata di jalur Gaza yang diajukan oleh para juru penegah. Namun tuduhan Israel langsung dibantah oleh pihak Washington. Proposal itu sendiri sudah disetujui oleh Hamas pada Senin 6 Mei 2024. Para pejabat negara Yonis dilaporkan terkejut dengan proposal tersebut. Menurut mereka, dalam proposal itu ada terlalu banyak konsesi di pihak Israel. Mereka juga mengklaim kesepakatan itu bukanlah yang sebelumnya disampaikan. Hal itu menyebabkan Israel menyerang Rafah. Di sisi lain, seorang pejabat senior Amerika Serikat membantah pernyataan pejabat Israel itu. Disebutkan bahwa diplomat Amerika Serikat sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan diplomat Israel. Oleh karena itu, tak ada kejutan soal proposal yang kemudian disetujui oleh Hamas. Sementara itu, hubungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tengah memburuk hal ini terjadi setelah Israel melakukan serangan ke jalur Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.